Assalamualaikum John Selamat berjumpa maning Dengan kita tim berkah auto Di mari ada berkah auto Jangan nari John Oke John Alhamdulillah John Hari ini kita bikin video maning Bikin tutorial lagi Tentang aksesoris mobil Jangan istrinya aja John Dibikin aksesoris Tapi mobilnya itu sangat-sangat butuh Divariasiin John Kalau istri jilbabnya ada 10 Kalau laki-laki topinya cuma 1 Gak ganti-ganti Oke John Hari ini seperti biasa Saya akan memvideo kan atau modifikasi Lampu mobil Dan macem-macem lagi Tentang aksesoris mobil Salah satunya ini sebelum Saya ngomong panjang lebar setengah meter Sampai panjang lebar 20 meter Sekarang sudah menunjukkan jam 12 malam Karena memang hari ini Puasa yang ke 20 hari Sekarang sudah mulai aktivitas Untuk menuju hari kemenangan Di hari raya Idil Fitri John Jadi buat teman-teman Yang sedang menunaikan Puasa bulan Ramadan Jangan kendur Tetap gas terus John Salah satunya Seperti saya John Di tim berkah auto Yang lagi viral Oke Hari ini saya akan upload Di mobil Suzuki XL7 Atau XL P2 P2 Nah kalau misalkan bahasa Jawa itu P2 Kalau mobil di Jakarta XL7 Salah satunya Ini John Ini XL7 ini Saya bikin list Kalau kata bagian kreatornya itu Bikin list korban Disini Dengan Bapak Double Pro G Satu Dengan Bapak Pawas Satu Ini John Tapi disini saya akan tunjukin Satu Sampai Keberapa jumlahnya ini Satu Dua Tiga Tujuh loh Hitung-hitungannya sama Tujuh item Tujuh aksesoris Di mobil XL7 Nah salah satunya itu Di Double Projector Mini Double Projector itu Di bagian lampu utamanya Dia itu masih Standar Posisi Mobil XL7 Kebetulan Sudah full aksesoris Punya di bosnya Cikarang Kalau gak salah ini Nanti akan saya ngobrol-ngobrol Sikit sama bosnya Cikarang Dengan Bapak Siapa Pak? Pak Is Pak Is Yang paling ganteng pokoknya Dari Mana Pak Is? Sekarang Dari Cikarang Ngomong-ngomong Pasang apa aja nih Pak Pais? Berapa tadi ya? Tujuh item kayaknya Tujuh item Tujuh item Ada keluhannya apa dari Suzuki XL7 ini? Gak ada sih Emang hobi Variasi? Iya Tapi kayaknya Yang utama di bagian lampu Penerangan lah yang pasti Penerangan ya? Dibikin Agak kurang terang sih Bawaan aslinya Jadi Mau gak mau harus Upgrade Biar terang Oh Pasang Projector ya? Pulang Foclamp 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 ya Tiga warna Terus? Sama lampu Apa itu? Ambil yang dalam Ambil yang dalam Sama ini Lampu mini Pro G Mini Pro G Sakson Tujuh item Tujuh item ya? Tujuh item pokoknya Dari jam berapa tadi Pak Pais? Jam 2 Buset dari jam 2 Melelaka Melelaka tapi ya maksimal lah Mudah-mudahan nanti pulangnya puas lah ya Sekarang lebih coba ya Kita bikin slogan dulu nih Mas Pais Supaya buat teman-teman pada tau nih Berkah auto di Mari? Ada berkah auto? Ada berkah auto jangan lari Kita akan langsung lihat Satu persatu barangnya seperti apa John Nah oke ya John Sekarang kita akan lihat Di bagian lampu ambiennya John Lampu ambiennya itu Bisa ganti-ganti warna Sesuka hati sendiri Pokoknya warnanya Magicu Hibiniu Sampai mangap-mangap Ngantuk yang Kreator Tim kreatornya udah ngantuk Jam 12 malam Sebentar lagi Sahur soalnya John Oke John Nah ini lampu ambiennya itu Bisa diganti-ganti Di bagian door trimnya Mau warna merah Mau warna biru Bisa diganti-ganti dengan aplikasi Oke Setelah lihat di lampu ambien Kita lihat di bagian LED fog lamp yang tiga warna Yuk Kita akan langsung cobain aja Lampu fog lampnya Seperti apa Ini John Nah Lampu fog lamp Dia nyalain selalu pasti Dengan lampu kota Setelah lampu kota Kita cobain yang pertama Nah ini fog lampnya itu Lampu kabut ya Yang pertama kita nyalain Pasti nyala warna putih No Sangat terang sekali Kenapa warna putih Saya tak singkronkan Supaya ketemu sama Lampu warna yang bagian Atasnya Ya Oke Saya tak matikan lagi Hidupin lagi Nah hidupin lagi itu Yang nomor dua Warnanya Yellow Atau kuning Kuning langsap Buat ngelihat ke kabut Tuh lihat John Wih kelihatan Mungkin kalau ada cewek lewat Kelihatan ya Kalau gak kelihatan Berarti matanya pakai kacamata hitam Gelap John Oke John Yang nomor tiga Ini satu lagi Putih kekuning-kuningan Tuh Jadi ini lampu standarnya Memang lampunya cahayanya Itu kayak lampu Yang originalnya seperti ini Tapi karena malem Kurang terang Kata bapaknya Minta diganti Oke Yang terakhir di bagian Klaksonnya dulu nih John Kita coba klaksonnya ya Kalau yang standarnya itu bunyinya Sekarang udah bunyinya Nih cobain nih Tak cobain ya Awas tutupan kuping Tutupan kuping Kaget nanti Tuh Tutupan kupingnya John Denger tuh Nah udah cukup John ya Jadi kalau kebersihkan Tutupan kupingnya Setelah kelakson sudah Tinggal di bagian lampu Kolong dashboardnya Lampu kolong dashboard Saya tak tambahin Fungsinya itu Untuk ngebantu Pada saat malam hari Ada Ibu-ibu Ada yang punya anak kecil Biar gak terlalu gelap Ganti nyalain lampu Ataupun duit receh jatuh Tiket parkir Itu supaya ketahuan Ada barang Yang jatuh John Untuk pemasangan sendiri Saya tak pasangin Empat item Atau empat piece Di belakang Sama bagian depannya John Kita langsung lihat Proses pemasangan Di bagian lampu utamanya John Let's go John Lampu sehat Pikir beda jadi kuat Minum susu Jadi jemuk Susunya basi Tapi paduk Minum susu Rasa mewan Minum susu Rasa bepaya Minum susu Rasa semangga Minumnya susu Makannya gajah Lampu sehat Lampu sehat Lampu sehat Lampu sehat Enak susu Enak susu oke jadi selepas dari Suzuki SL7 tadi kita juga lagi upgrade juga nih lihat John mungkin buat teman-teman kalau ingin lihat video follow-nya yang di Innova ada di Instagram kita ya Instagramnya disini nih John jangan lupa follow kami di IG berkah underscore auto untuk Innova sendiri ini kebetulan Innova yang tipe V dia itu hanya ada satu mata tadinya masa lampu mobil satu mata kayak dajal dibikin dua dong kalau aslinya bawaan dari Innova tipe V atau Venturer di dalam headlampnya itu satu projektornya sudah ready makanya dibikin dua ini supaya kayak yang lain-lain surat jubu aja dua rekaat kalau lampu ya dibikin dua biar sama John ini kebetulan saya tak upgrade hanya main di bagian headlamp atau lampu utama lampu utama saya pasangin Demon S berikut DRLnya jangan khawatir untuk keluhan keterangannya sangat terang sekali tolong mas Fian nyalain lampunya mas Fian nah kita akan coba nyala lampu utamanya nih John tuh lihat lampu utamanya itu jadi dua pada saat malam hari sangat-sangat terang sekali itu kelihatan putih sekali gak saya John kelihatan ganteng ya John ya karena emang lampu kena kesorot lampu jadi putih kalau aslinya sih wow gelap sekali tuh lihat ini posisi lampu gede atau lampu utama dan yang lebih bagus lagi itu di bagian lampu yang saya tambahin ini dia bisa ngedeam coba di dim tuh lihat jadi untuk lampu dim tetap fungsi John kelihatan sekali terus yang nomor tiga saya tak tambahin lampu DRL warna putih bisa send running kalau original bawaan dari si Innova disini tidak ada lampunya sekarang sudah tak pasangin lampu LED DRL warna putih dua fungsi berikut running ya keren gak John bagusnya lagi itu DRLnya tidak kelihatan bintik-bintik seperti orang yang masang di bagian atasnya ini kita pasang di headlamp atasnya eh dalamnya jadi bukan nempel di luar ya tapi nempel di dalam headlampnya oke udah oke John udah belum John udah udah belum John udah 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 oke John ini kebetulan sudah selesai ataupun finishing waste rampung pemasangan 7 item di mobil Suzuki XL 7 juga John informasi bose mengenai lampu headlampnya headlampnya saya tak nyalain sekarang coba dari awal tolong mas Adi nah ini posisi atau kondisi mesin hidup ini ada DRL nya memang yang original bawaan dari mobil tersebut John oke biar gak terlalu lama akan saya langsung hidupkan lampu kecilnya coba mas Adi tolong lampu kecil tuh liat John lampu kecilnya itu dia ada lampu DRL welcome pada saat nyalain lampu kecil dia ada welcome kurang lebih beberapa detik lalu akan standby ke DRL warna putih standby seperti itu John terus di bagian lampu utamanya ya buat si John perhatiin di mobil yang SL7 ini headlampnya dia sebenarnya hanya lampu led dari atas nyorot ke lampu reflektornya makanya untuk penerangan pada saat malam hari itu dia tidak fokus nembak ke belakang atau nembak ke depan sorry dia hanya mantul cahaya dari reflektornya makanya saya tak upgrade menjadi proyektor double dibikin lampu 2 jangan 1 John kalau 1 nanti kayak dajal ya makanya dibikin 2 John oke yuk coba lampu besar tuh lihat John lampu gedenya itu sangat-sangat terang sekali disini sudah kelihatan tuh ya 2 biji disanapun 2 biji sangat terang sekali kelihatannya John dibanding yang originalnya pasti lebih terang yang double ini lampu dimnya tuh kelihatan sekali tuh lihat dari samping mas nah biar kelihatan si John-John lihat tuh mantap ya kalau yang originalnya dia itu tidak kelihatan ada garisnya disini John disini gak ada kelihatan garis kamu mundur-mundur aja jangan ikut ke depan ikut-ikut ke depan mundur-mundur gitu pengen deket-deket muka saya aja sih Pak Mas ini oke jangan jauh-jauh aduh ini John garisnya nih John disini kelihatan garis lurus sama sebelah kanannya ya kelihatan sangat keren sekali dan sangat terang jadi untuk aksesoris mobil di bagian headlamp atau lampu utama itu bukan hanya untuk division tapi fungsi juga untuk penglihatan pada saat malam hari atau perjalanan jauh ketemu hujan atau kabut tapi di Jakarta gak ada kabut lah yang ada kabut itu di langit John makanya Mas tembus kabut gak gak ada kabut di Jakarta John jangan ngomongin kabut kalau menurut kabut ke dieng ya John ya oke coba hajat tuh ya John ya itu lupa tadi lupa tadi in point ternyata DRLnya itu bisa send running juga jadi seakan-akan nyambung dari atas lari ketemu di bagian send helogennya oke sementara itu dulu John yang bisa saya upload yang bisa saya share yang bisa saya bagi-bagi buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kami di bawah ini dan TikTok di bawah ini supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya dari kami John oke salam hormat dari tim Berkauto semoga sehat selalu sampai bertemu maning jangan lupa bagi subrek-subrek-subrek dan slogan kami Berkauto dimari ada Berkauto jangan lari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkauto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati